Marturia Ministri Gita Lydia Esther Simanjuntak Ibu Erna Raja Guguk Dan juga Natasha Rizki Kami mengucapkan selamat ulang tahun Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Demikian juga bagi Bapak Ibu Saudara Yang mengingat rayakan hari ulang tahun perkawinan Yaitu bagi Bapak Iosias Julius Iemis Walang Dan Ibu Salminah Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Perjalanan rumah tangga Bapak Ibu sekalian Mengawali hari baru yang Tuhan anugerahkan Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Sebelumnya Bapak Ibu Saudara-saudara Marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu dalam hidup kami Ketika Tuhan perkenankan kami untuk menapaki hari yang baru Mengawali segala aktivitas dan rencana kami di sepanjang hari ini Ada sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama Tolonglah kami dengan hikmatmu ya Tuhan Supaya pada akhirnya kami dimampukan untuk menjadi pelaku sabda kebenaran firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-20 Ayat 20 sampai dengan 28 Firman Tuhan berkata Maka datanglah ibu anak-anak Zebelius serta anak-anaknya itu kepada Yesus Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya Kata Yesus Apa yang kau kehendaki? Jawabnya Berilah perintah supaya kedua anakku ini Boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu Yang seorang di sebelah kananmu Dan yang seorang lagi di sebelah kirimu Tetapi Yesus menjawab katanya Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Dapatkah kamu meminum cawan yang harusku minum? Kata mereka kepadanya Kami dapat Yesus berkata kepada mereka Cawanku memang akan kamu minum Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku Aku tidak berhak memberikannya Itu akan diberikan kepada orang-orang Bagi siapa Bapakku telah menyediakannya Mendengar itu Marahlah ke sepuluh murid yang lain kepada dua saudara itu Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata Kamu tahu Bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa Memerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka Tidaklah demikian di antara kamu Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu Hendaklah ia menjadi hambamu Sama seperti anak manusia datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Demikianlah firman Tuhan Bapak ibu dan saudara Bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini Mengisahkan tentang sebuah permintaan dari ibu Jakobus dan Yohanes Perihal masa depan iman anak-anaknya Yang menjadi harapan sang ibu adalah Agar Jakobus dan Yohanes boleh duduk kelak di dalam kerajaan sorga Yang seorang di sebelah kanan Dan yang seorang lagi di sebelah kiri Permintaan ini ditanggapi oleh Yesus melalui tiga pernyataan bahwa Yang pertama perlu ditegaskan bahwa orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga Bukanlah untuk memerintah Melainkan untuk melayani sebagai seorang hamba Yang kedua untuk dapat atau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Adalah merupakan otoritas Allah dan bukan manusia Dan yang ketiga siapa yang ingin menjadi besar Hendaklah ia menjadi pelayan dan bukan Tuhan Sehingga lewat firman Tuhan ini kita dapat melihat bersama Bahwa panggilan untuk mengikut Tuhan adalah panggilan untuk melayani dan bukan untuk memerintah Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Sebagai orang percaya masa kini kita pun pasti memiliki keinginan untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga Sehingga saat ini kita diingatkan bersama bahwa hal pentingnya terletak pada pemberian diri Untuk melayani dan bukan untuk memerintah Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga Terima kasih untuk sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh menyapa kehidupan kami Untuk mengawali hari baru anugerah Tuhan ini Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati Bahkan memampukan kami Sehingga dalam setiap derap langkah kehidupan ini Kami boleh memberi diri untuk semakin melayani sebagai seorang hamba Dan bukan hanya untuk memerintah sebagai seorang Tuhan Oleh karena itu kami mohon hikmat dan pertolongan Tuhan Sehingga kami sungguh-sungguh dapat menjadi pelaku sabda kebenaran firman Tuhan Kami siap melangkah di hari yang baru Kiranya tuntunan dan pertolongan Tuhan Mengiring langkah kami di sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat berkarya Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan Mari semakin memberi diri Untuk melayani sebagai seorang hamba Dan bukan untuk memerintah sebagai seorang Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!